Pemirsa, Kejaksaan Agung sedang menelusuri aliran dana suap yang diduga diguyur oleh Ronald Tanur. Hingga kini keberadaan Ronald Tanur belum diketahui. Tanur menjadi pergunjingan setelah difonis bebas dalam perkara dugaan penganiayaan dan pembunuhan terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Pasca penangkapan tiga hakim pengadilan negeri Surabaya oleh tim Pitsus Kejaksaan Agung, dalam perkara kasus suap vonis bebas Ronald Tanur, pihak penyidik akan melakukan pemeriksaan kepada keluarga Ronald Tanur. Diduga suap yang dilakukan Ronald Tanur tidak mungkin dilakukan sendiri dan dipastikan ada orang lain yang ikut terlibat. Penyidik juga akan mengejar aliran dana suap tiga hakim yang dilakukan oleh pengacara dan terdakwa. Justru dengan kita menemukan aliran dana itulah kita melakukan penangkapan. Dari uang dari siapa kepada siapa, kami sudah menemukan cukup bukti. Di BBWE-nya juga ada, di Cata Renas Aji juga ada, kapan dia menerima, siapa yang nyerahkan, kami sudah punya aliran bukti. Hingga kini Ronald Tanur belum diketahui keberadaannya. Rumahnya di kawasan perumahan elit, Bekuon City, Surabaya, terpantau sepi. Dari berkas perkara diketahui, selain di Surabaya, Ronald Tanur juga memiliki tempat tinggal di Nusa Tenggara Timur. Rencananya setelah ada salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung, terdakwa penganyayaan dan pembunuhan di Nisera Afrianti ini akan langsung dieksekusi. Sementara itu, untuk mencegah Ronald Tanur kabur ke luar negeri, pihak imigrasi juga sudah melakukan pencekalan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Irwanda Ikadisa, Jurnalis NTV melaporkan.